Jomblo kerap makan sendirian, waspada datangnya penyakit ini. Mereka yang jomblo atau tidak memiliki pasangan dan hidup di tanah rantau akan cenderung kerap makan sendirian. Meskipun hal ini membuat kita bebas mengkonsumsi apa saja yang kita inginkan, pakar kesehatan ternyata menyebutkan bahwa kebiasaan makan sendirian bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa mereka yang terbiasa makan sendiri setidaknya dua kali dalam sehari, ternyata lebih beresiko terkena sindrom metabolik. Sebagai informasi, sindrom metabolik adalah sekumpulan masalah kesehatan yang berbahaya seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, meningkatnya resiko penyakit jantung, diabetes, hingga stroke. Efek buruk makan sendirian akan lebih besar didapatkan oleh pria dibandingkan dengan wanita. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa pria yang kerap makan sendiri cenderung beresiko 45% lebih besar untuk terkena obesitas dan 64% lebih besar terkena sindrom metabolik. Hal ini cukup kontras jika dibandingkan dengan dampak yang dialami oleh wanita yang terbiasa makan sendiri, di mana resiko terkena sindrom metabolik ternyata hanya 29%. Hanya saja, jika mereka yang kerap makan sendiri ini mampu menjaga gaya hidupnya, khususnya dalam mengatur pola makan yang sehat dan menjaga stres, maka efek buruk dari kebiasaan makan ini tidak akan terasa. Selain itu, mereka yang memiliki pendapatan lebih baik juga cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!